selamat menikmati setelah kering kita masukkan tempenya tahu ini aja disini aku gak cuma tempe ya tapi aku campur dengan tahu nah ini cabenya cabenya gak usah maaf ya tadi aku agak ke sendap sedikit disini aku cabenya gak dipotong ya diglundungin aja kayak gitu biar enak terasa pedas disini aku kasih garam sama roiko ya boleh penyedap apa aja ya nah terus kita aduk-aduk sampai merata ya disini terus kasih air sedikit biar gak terlalu kering kasih air terus aduk-aduk lagi bikin nah seperti ini sangat simpel praktis dan ini juga biar dibikinnya sangat cepat jadi kalian gak repot-repot lagi gak terlalu kering nah setelah udah agak layu ya kita kasih kecap kecap rasa apa aja ya terserah terus kita aduk-aduk lagi sampai merata sampai merata ya nah udah matang ini udah jadi ya udah matang lalu kita angkat nanti kita sajikan deh kita bisa makan oke untuk teman-teman semuanya di rumah selamat mencoba ya resep yang sangat simpel sederhana praktis dan enak terima kasih terima kasih